Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya And.. Two different bike And we are the Earth Oke, gue gak jelas banget Jadi.. Maksud video kali ini adalah Kebetulan nih Disini ada motor Eropa, ada motor Asia Bukannya Rasis ya, cuman Mau gak jelasin aja Cara perbedaan restorasinya Jadi.. Buat ngasih tau juga sih Ke kalian gitu Yang lebih ribet yang mana dan Detailnya lebih banyak yang mana gitu Oke, pertama gue bahas dulu Untuk Vespa ya, kalo Vespa Sebenernya Ribetnya tuh ribet bongkar Kenapa guys, nih lihat Pertama, untuk yang dicopot-copotinnya Enaknya sih kalo mesin ya Ini udah sama standar 2 segala macem Sama wiring Tinggal cabut Kumpulin jadi satu dibundel gini Stang dibundel, beres gitu Terus kayak bodi-bodi Sebenernya yang gak dicopot kecil-kecil nih Kayak tutup Ini tutup busi Tutup aki Terus pijakan kaki Laci depan Ini apa namanya nih Fork Terus jog Tutup lacinya Speedometer Batok Sparkboard That's it Udah kebuka semua Lampu-lampu gitu ya Cuma Untuk pengecatannya sendiri ini Kenapa harus dicopot? Karena ini Body Vespa itu gak bisa dilepas guys Jadi dia udah nyatu sama sasis Atau kalo mobil monokok kali ya Jadi ini si bodinya itu Sebenernya kalo kemarin ini kebetulan Kita copot ya Kita copot-copot Jadi dia ini semua Las-lasan Spot welding gitu ya Jadi ini lipetan-lipetan Dipress Jadi satu Nyatu ke sasis Gitu jadi Nah ini yang kita kemarin benerin juga Ini Vespa yang kemarin ke twist Yang sempet ada crash ya Ini udah bener semua Kita lagi mau prepare Untuk pengecatan nih Jadi Kayak bagian yang ini kita ketok Bisa diliat Ini udah lurus semua Jadi nanti dempulnya tipis Gak keliatan bekas repair gitu Makanya platumer kita tutupin nih Jadi Untuk dibilang ribet Sebenernya kalo Vespa ribet bongkarnya doang Karena wiring segala macamnya Lebih banyak dari motor-motor Asia yang Dua tak ya Mungkin kalo yang Empat silinder Yang udah moge-moge gitu Lebih ribet cuman Untuk Kalo Bahasanya ganti warna doang Lebih enak motor Asia Nanti gue bahas ya Kalo motor Vespa mau ganti warna Ya udah Rangka-rangkanya aku udah dicet gitu Ini jadi Dicopotinnya udah Menjadi Sebuah Benda Bukan motor lagi gitu Jadi kayak gini Jadi Ya Lumayan rempong lah bongkarnya Oke Jadi Pokoknya nih Untuk Vespa sendiri Kalo cat Berarti harus sama sasis ya Kecuali ya mau cat luar doang gitu Dimasking bisa cuman Ngarapi banget deh ya Apalagi kita Disini Udah Ngecat beberapa Vespa Ya prosesnya kalo kita sendiri kayak gini Jadi Ya hitung-hitung Catnya sampe sasis gitu Oke Oke Ini untuk Vespa Kalo untuk Motor Asia sendiri Sebenernya enaknya adalah Kalo cuman mau ganti warna Contoh kayak misalnya Gue Sasisnya masih bagus nih Beda ya sama gue ya Kalo gue sendiri sih Ini sasis sekalian Nanti gue bahas Apa aja yang gue rubah Karena sasis beberapa dudukannya Ada yang gue rubah gitu Kalo Untuk Asia sendiri Untuk cuman ganti warna Itu enak banget Misalnya ya Kayak gini nih Ninja Air ya Itu cuman ganti Copot-copot body Sebentar Cepok-ceplok Apalagi kayak Beat gitu Cepot body Kelar deh Yang dilepas cuma lampu kan Jadi gampang banget Lepas-lepas baut Beres Gak usah dibongkar Kalo ini Bongkarnya udah sampe kaki-kaki kan Kalo Eropa ya Buat ganti warna doang Kecuali restorasi ya Kalo restorasi sama-sama repot Kayak gini gue nih Masih repot nih Yang petak depan belum dilepas Besok nih belum gue lepas Kalo tanki Nanti gue jelasin Terus kayak Ini arm harus dilepas Karena gue Cet full sasisnya Gitu Tapi untuk ganti warna doang Gue prefer Ganti warna untuk motor Asia Karena ya bodinya Ngelepasnya gampang banget Gue sendiri juga bisa gitu Sombong amat Oke Jadi Untuk Ninja ini Sekalian gue jelasin ya Kemarin gue sempet Hampir menyerah Cuman Berhubung setelah Ada yang semangetin Kemarin thank you banget Yang bilang Di komen Ayo bang Semanget bang Gak usah lemes Gitu-gitu Akhirnya gue semanget lagi Gue beliin part-partnya yang lain Udah ready semua Yaudah nih Rangka-rangkanya Gue tinggal ilangin karat-karat Nah Kenapa ini tanki Udah dipoksi langsung dipasang Karena ini guys Tunggu sebentar Oke Ini jadi Kenapa gue Pasangin tanki Masih poxy Kalau tanki ini Kemarin udah gue krok Sistem kroknya sendiri Gue pake paint remover Dan ternyata Emang catnya masih ori Sayang banget sih gue cat Sebenernya Cuman Karena nanggung Nanti sasis juga ini Gue mau paint remover semua Terus yang karat-karat dibuang Nah Kalau ini sendiri Kenapa gue pasang Kemarin gue habis reading ini guys Jadi sebenernya Kalau di Ninja Air ini Kalau mau convert ke Pake ini Victor S Gue kan convert ke Victor S ya Jadi si dudukan ini Harus dirubah sedikit gitu Kalau sekarang kan gini gue lelas ya Biasanya ada yang jual sebenernya Kalau si dudukan itu kan Yang ini Aslinya disini Nah Dia tuh kayak ada besi lagi gitu Cuman yang gue gak suka Kalau pake kayak gitu Ini besi tuh keliatan disini Karena si Bautnya kan disini ya Si sayap ini tuh gak nutupin sih Bautnya disini Jadi ada kayak besi lagi Kesini gitu Nah itu yang gue gak suka Dan berhubung Disini ada Suhu-suhu las Dan suhu-suhu Motong Dan gue hobinya buat memotong Ini jadi gue potong guys Belas ini gue potong Nah Tadinya kan gue mau bikin plat baru Terus pas lagi coba fitting Kesini Untungnya Si plat ini masih cukup Untuk dipindahin kesini Jadi ini Looks original banget gitu Ini potongannya Jadi Nanti tinggal dibaut kesini Tanpa mur Jadinya enak banget Kalau yang ini nanti Ke bawah ya Disini ada bolongan lagi Ini untuk pegangan yang bawah Itu dia kepake Nanti mungkin Kalau gak kita las lagi disini Besi Dikasih mur Dilas murnya Jadi nanti Pasangnya udah Bolt on semua Cuman ini Gue sih River nanti ini Gue pengen bolongin aja Asal pake baut gitu Tapi yang ini udah Fix kayak original Gitu Pasang disini Nah udah lurus nih Fittingnya udah bagus Ya temen PR nya Kalau pake ini nanti Radiatornya Kalau standar jelek Makanya gue Beli radiator gambot Gitu harus Kemarin gue sempet liat Ada juga radiator koyorat buat ninja Itu asik banget sih Gitu Oke Jadi makanya ini Kenapa gue pasang tadi tangginya itu Jadi ini gue udah potong Nanti ini rapih banget nih Gue serang banget Terus ya Sekalian deh Ini gue kemarin salah Gue raket dulu Terus dicopotin lagi Jadi semuanya Karena tadinya ini Setang jepit Gue ganti ke setang yang Ninja R lama gitu Yang Setangnya masih batangan gitu Untuk riding position Gue lebih enak ya Karena Gue sendiri tadinya pake RR Kenapa jadi ke ninja R Karena Jadi kurang enak Makanya gue ganti ini Dan Udah Victor S Convertnya udah beres Yang penting ini Terus PRnya lagi adalah Gue lagi galau nih Untuk BHL kan gue pake yang SE ya Nah itu dia pake bracket kayak gini Nah ini nih gue lagi kepikiran Ini kan sekalian ada karat nih Ini gue mau potong Ini gue potong disini Si bracket yang ininya Gue kebetulan belinya udah dapet bracket Nah ini yang derat disininya nanti Kita buang Kita ratain Berat sini Ini langsungin kesini Kita dempul Jadi udah kayak Stoknya emang Ada si bracket Untuk si BHL nya gitu Kalau sekarang kan jadi ini baut Disini ada baut lagi Sebenernya gak keliatan Memang Gak keliatan Kalau ini kan keliatan banget nih Makanya gue bener-bener langsung hajar Kalau ini gue masih agak galau sih Maksudnya Kalau emang nanti bosen Gue pengen pake yang BHL chrome lagi gitu Yang tulang-tulangan Mau di retroin gitu Sayang juga cuman Gue sih kepikiran Gue lebih suka BHL SE Gak bakal gue ganti lagi standar Jadi mungkin nanti ini Mau gue potong Disininya nih Gue las kesini langsung Las kesini langsung Sekalian kita rapihin nih yang karat-karat gitu Yang untuk karatnya sendiri di motor ini Ini buat beforenya ya Nanti Afternya nanti gue bahas lagi Yang paling parah itu ada disini Titik ini dan Ini dudukan aki nih Ini mungkin gue nanti ganti platnya nih Gue potong dulu Banti plat dibikin ketokannya Percis kayak orinya Terus yang gue galau nih guys Tolong komen di bawah Ini kan sebenernya buat Naikin standar 2 Diangkat gitu ya Dan ini ada kuncian buat helm Kalau gak salah Nah Nantinya Gue gak mungkin Taruh helm disini Dan kedua Gue gak mungkin pake standar 2 lagi Standar tengah Karena nanti peleknya lebar gitu Dan pelek standar gue udah gak kepake Gue udah siapin pelek Pelek Honda sih sebenernya Masukin sini Dan bandnya juga cukup lebar Yang pasti nanti standar 2 ini Gue gak suka sih kalau ada gitu Jadi mau gue copot Jadi misalkan ini gue potong juga nih guys Gue buang nih Set set Terus kan nanti shocknya pake tabung Jadi disini Jadi biar gak penuh gitu Biar kanan kiri kosong gitu Jadi Riser gak sih? Jadi alay gak sih? Gue takutnya dibilangnya Lebay lu bang Kalau gak Ih Kabungan banget lu Jadi gak ori Aduh Tolong komen ya Kalau emang Oke-oke aja Fine-fine aja Atau emang Seharusnya ini dipotong gitu Gaya-gayanya emang Ada gaya yang dipotong Gue pengen banget potong nih Tolong komen bawah ya Bantuin gue ya Gue takut salah kaprah nih Karena Untuk restorasi total Dan modifikasi total ninja Ya baru ini gue Soalnya sebelumnya Ninja RR ya Barang-barang gold on doang sih Sama di Chat-chat Sepet-sepet doang waktu itu Jadi gak Full total kayak gini Jadi ini Bener-bener slow moving project Ini sama Civic gue Bener-bener slow moving Jadi ya mungkin Untuk ninja gue itu Karena disini detail tuh Penting banget Apalagi Kalau kalian inget kemarin Alvin ngomongin tentang Si ninja putih ini nih Si ninja putih Gue lagi rapihin Untuk bagian remnya Kemarin kan udah berhasil semua tuh Jadi ini gue lagi rapihin bracketnya Gue tebelin besinya Dan Gue Perfectin lagi Ini dudukannya Ini Gue Ini kan kemarin masih Moldingan doang Hitungannya ya Nanti gue mau ganti bahannya kuningan gitu Jadi kuat Terus Ini body Udah di repair semua Untuk Garis-garis yang kemarin kata Calvin salah Udah gue benerin semua Dan udah siap cetak nih guys Ini gue mau gue cetak Karena udah lumayan banyak yang DM Earth Motoclans buat Order nih body belakang nih Jadi thank you ya Ditunggu orderannya Mungkin Ini setelah fitting-fitting beres Ini body gue cabut Ini karena masih masternya Jadi berat juga Kalau udah cetakan nih body enteng banget Dan tipis banget Kayak orinya gitu Jadi tungguin ya guys Gitu Oke Mungkin bahasan tentang motor hari ini begini dulu Jadi biar kalian gak bosen Biasanya gue bahas satu per unit Satu per satu Gue mau coba nih Udah dari kemarin Civic semua Sekarang gue mau bahas Permotoran Gitu Dalam hal restorasi Menurut kalian gimana? Komennya di bawah Mungkin ya Ini ninja gue Tolong dibantu Yang kata gue tadi nih Gue yang gak lau Ngomotong ini nih Kata kalian Mending iya apa Sayang bang Bagusan begini ada gini Tolong di komen ya Oke Pokoknya jangan lupa Kita punya 7 instagram linknya ada disini Jangan lupa juga subscribe Dan Earth Station tuh udah keluar Boleh di cek Oke Jadi itu udah topik begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys